Satres Krimpol Resta Sleman berhasil meringkus dua pelaku kekerasan yang berawal dari saling tatap yang terjadi di Maguaharjo, Depok, Sleman. Pelaku melakukan kekerasan kepada korban dengan menggunakan senjata airsoft gun. Kepolisian Satres Krimpol Resta Sleman berhasil meringkus dua pelaku dalam melakukan kekerasan terhadap orang yang terjadi di Maguaharjo, Depok, Sleman. Pelaku tersebut berinisial YRW berusia 34 tahun warga Condong Catur, Depok, Sleman dan FPS berusia 21 tahun warga Taman Martani, Kalasan, Sleman. Dalam kejadian tersebut, motif pelaku melakukan aksinya terhadap korban atau pelapor yakni merasa tersinggung dan jengkel. Kasatres Krimpol Resta Sleman AKP Rizki Adrian menyampaikan kejadian tersebut berawal pada hari Selasa 10 Oktober 2023 tepatnya pukul 3 dini hari. Korban dan pelaku tidak saling kenal, namun saat itu sedang berpapasan yang di mana korban menggunakan sepeda motor dan para pelaku menggunakan mobil. Kemudian pelaku dan korban saling bertatapan dan terjadi cekcok-cekcokan hingga korban berlari ke kos dan dikejar oleh pelaku. Pelaku pun mengambil senjata airsoft gun dan menembakkan dua kali ke udara dan empat kali ke arah kosan korban. Pelaku mengambil senjata airsoft gun dan botol kaca yang ada di dalam mobilnya. Lalu si pelaku, salah satu pelaku menembakkan sebanyak dua kali ke udara dan empat kali diarahkan ke arah kosan korban. Salah satu pelaku, yakni YRW, mengaku membeli senjata airsoft gun di Solo secara langsung dengan harga 900 ribu rupiah. Ia membeli sudah satu paket dengan pelurunya dan digunakan hanya untuk bersenang-senang saja. Oh lagi senang-senangnya gitu ya? Niat beli itu untuk apa? Nah, pengen gunakan saja. Pelaku dijerat dengan Pasal 170 KUHP dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman 10 tahun penjara.